Hari ke-12 Hari ini, aku terbangun jam 6 pagi Di samping aku, irupan masih terlelap Dengan keadaan masih ngantuk Aku pergi keluar kamar Untuk cuci muka seperti biasa Saat aku keluar kamar Ruang tengah dalam keadaan kosong Tanpa berpikir kemanakah mereka semua Aku pergi ke dapur untuk cuci muka Tak lama, paruanita kembali ke rumah Mereka hanya tersenyum ke aku Tanpa menyapaku Dan aku pun balas tersenyum Aku yakin Kalau sisika udah cerita ke anak-anak yang lain Kalau aku berbuat kasar ke dia Kemarin Tapi emang pada dasarnya Orangnya masa bodoh Menyangkut hal sosial Apalagi kepada orang yang baru aku kenal Jadi masalah seperti itu Gak jadi beban pikiran Buat aku Setelah membalas senyuman dari mereka Aku pergi ke teras rumah Untuk merokok Tak lama, sisika menghampiri aku Bersama teh buat aku Aku lihat telapak tangan sisika Udah ditempeli penutup luka Entah kenapa aku sedikit merasa bersalah Dek, maaf ya Kataku tanpa menatap sisika Iya kak, gak apa-apa Kata sisika pergi meninggalkanku Belum lama dia meninggalkan aku Sisika menghampiri aku lagi Kalau kejadian waktu itu terjadi lagi Kakak bakal lari ninggalin saya lagi Tanya sisika Kalau itu jangan ditanya Udah pasti gue pergi duluan Jawabku tanpa menatap sisika lagi Terserah deh Dasarnya kakak penakut Jadi bisa maklum Kata sisika Dan pergi meninggalkanku Mendengar omongan sisika Aku gak merasa tersindir sama sekali Aku hanya diam Dan melanjutkan merokok Saat itu aku benar-benar berpikir Kenapa aku harus mengalami Hal seperti ini Kenapa hanya aku sama Irfan Yang melihat beberapa Sosok jin di desa ini Aku masih bisa maklum Kalau jam 9 malam Mereka udah tidur Jadi Gak mengalami melihat si merah Beda dengan aku dan Irfan Hampir 2 jam aku betah Di depan teras merokok sendirian Sambil berpikir Sarapan pun diantar sisika Ke teras untuk aku Tanpa pikir panjang Aku habisin sarapanku Dan melanjutkan merokok Tak lama Irfan pun terbangun Dan mengampiri aku Udah bangun lu Vin Tanya Irfan Dari tadi gue disini Ntar jadi kebapak pintar Tanya tentang si merah Tanyaku Emang gak sungkan lu Nemui bapak pintar itu tiap hari Tanya Irfan balik Kenapa harus sungkan Tau disini gue cuma nyari alaman Kataku Besok-besok aja deh Vin Sungkan gue Lagian si merah juga gak ganggu kita Kata Irfan Mencoba meyakinkan aku Aku Saat itu berpikir sebentar Entah kenapa aku bisa setuju Dengan omongan Irfan Setelah itu Irfan pun Menghabiskan sarapannya Dan mengajak aku untuk mandi Setelah selesai mandi Aku dan Irfan Kembali bengong di teras Dan melanjutkan mengobrol Tak lama Para wanita Anton Dan putra pamit ke kita Untuk melanjutkan Proker mereka masing-masing Aku saat itu gak tau Proker apa saja Yang mereka kerjakan Sedang asik-asiknya mengobrol Annie kembali ke rumah Dan mengambil kita berdua Dan duduk berhadapan Kak Kata Annie tak melanjutkan Omongannya Kenapa dek Tanya Irfan kak Annie Kemarin Waktu ke tempat Proker pembuatan sumur Kata Annie ragu Sambil memperbaiki jilbabnya Mendengar hal itu Aku sedikit emosi Kalau aku mending Gak usah ngomong Daripada buat penasaran Langsung aja ngomong Jangan berterdiri-terdiri gitu Kataku dengan adi agak tinggi Annie menatap aku sejenak Dan nunduk lagi Irfan menyenggol kakiku Memberi isyarat untuk sabar Kemarin Saya lihat Ada sesajian di patung kecil kak Kata Annie sambil nunduk Dan bermain jari Karena merasa gak enak Untuk cerita Terus Tanya aku lagi dengan agak tinggi Aku lihat jin lagi kak Di tempat itu Kata Annie terlihat murung Setelah mengatakan hal itu Dan saat itulah Aku benar-benar emosi Kenapa harus aku Irfan Aku Irfan yang gak harus Mendengar hal kayak gini Kenapa dia gak simpan aja Dalam hati kalau lihat jin Paling gak dia gak membuat Aku tambah kepikiran Tentang tempat ini Aku juga gak nyangka Siang-siang jin juga bisa muncul Aku pun berbisik ke Irfan Nah Lurus dah ya Sukses banget lu Kataku berbisik ke telinga Irfan Dan pergi meninggalkan mereka Aku gak peduli Annie Dengar apa yang Aku bisikin ke Irfan Yang penting Aku gak mau tau lagi Udah cukup aku melihat si hitam Si merah dan si kepala Harus jin apa lagi Yang harus aku lihat Tiga jin udah membuat jantung Berlinda keras Aku pun pergi ke kamar Aku mencoba berpikir yang lain Agar tidak terfokus ke omongan Annie Barusan Tapi gagal Omongan Annie Malah terus masuk ke dalam pikiranku Dan sudah pasti aku berpikir aneh-aneh Kalau Annie diikutin Udah pasti dia manggil Irfan Dan Irfan bakal nyuruh aku nemenin lagi Ada satu pertanyaan yang mengganjal Di pikiranku saat itu Jika tempat sesajian itu Ada di dekat broker sumur Kenapa Anton dan Putra Gak melihat sosok itu sama sekali Pernah Anton dan Putra pulang maghrib Dari broker tersebut Tapi tak pernah ketakutan dan cerita Kalau mereka melihat jin Aku pun bangun dari posisi tidurku Aku pergi ke arah Irfan Dan Annie di teras Cuma kamu yang lihat dek Tanya aku sambil berdiri Iya kak Saya mau bilang kalau lihat jin Tapi gak enak kak Jawab Annie Lagian saya lihatnya gak lama Karena langsung menoleh ke arah lain Lanjut Annie lagi Kalau gitu ke Bapak Pintar aja deh Ajakku Setelah beberapa obrolan Aku, Irfan, dan Annie Pergi untuk menemui Bapak Pintar itu lagi Sampai di depan rumah Bapak Pintar Istri beliau memberitahu Jika beliau masih pergi ke ladang Saat itu aku bertanya Dimana letak ladangnya Dan aku pun diberi arahan Untuk bisa pergi ke ladang Tempat Bapak Pintar tersebut Sampai di ladang Aku langsung mengambiri beliau Tanpa rasa sungkan Ada apa lagi sekarang? Tanya Bapak tersebut Sambil mengalap keringat Ini pak Annie dihajin lagi Dekat broker sumur kita Kataku Oh, sudah lihat si bayangan ya Kata Bapak tersebut Sambil tersenyum Kamu dulu yang diikuti Jin hitam ya Kata Bapak tersebut Kayaknya sambil tetap tersenyum Dengan gampangnya Bapak tersebut Bicara seperti itu Aku ngerasa Ditarik ulur Tentang di desa ini Kenapa dari dulu Dia gak menyebutkan Jin-jin yang ada di desa ini Paling gak kan Aku bisa tambah was-was Dan gak pergi ke lokasi tersebut Selama ini Aku hanya fokus kemerah Hitam dan kepala Pak Sebenarnya Ada berapa jin lagi Di desa ini Kenapa gak cerita dari dulu Pak Kataku Kita kan Jadi lebih waspada lagi Dan gak nyari masalah Lanjutku lagi Ya sudah Saya yang salah Kata Bapak tersebut Tersenyum Lagi-lagi Irfan menyenggol kakiku Karena omonganku Di desa ini Total ada Tujuh tempat Yang biasa Ditaru sesajen Tahu sendiri kan Maksudnya Itu artinya Ada penunggunya Kalian selama ini Hanya fokus ke jin di hutan Kan Sampai lupa Kalau di desa Juga ada penunggunya Ada juga yang kuat disini Yaitu yang menunggu sendang Yaitu jin yang disegani oleh General Mata Air Kalian jangan bertanya Saya tahu dari mana ya Lanjut Bapak tersebut Sambil tersenyum Sesajen yang kalian tahu Pasti di rumah hantu Batu Sendang Kata Bapak tersebut Dan yang baru kalian tahu Tempat si bayangin Di patung kecil Udah 4 tempat Yang kalian tahu Sekarang Masih ada 3 tempat Yang belum kalian tahu Yaitu Di sebuah pohon Dekat jalan Masuk desa Itu tempat si tangan Di lubang Seperti gua Dekat rumah Pak Gades Ada si pedek tinggal Di sebuah tanah kosong Dekat sendang Ada si gondrong tinggal Nah Sudah saya jelaskan Semua kan Kata Bapak Sambil tersenyum Kita bertiga Saat itu Perasaan aku Campur aduk Antara merasa lega Karena tahu tempat Yang harus diwaspadai Dan merasa takut Dan khawatir Karena ada 7 jin di desa ini Astaga Kenapa banyak banget Kataku dengan agak tinggi Sambil menggaru-garu Kepalaku Karena sedikit depresi Kalian saja ada 10 Dalam satu rumah Kenapa jin Gak boleh ada banyak Dalam satu desa Kata Bapak tersebut Tersenyum ke aku Oh iya Pak Tadi malam Saya lihat si merah Ada di atas batunya Tapi samar-samar Kata Irfan Oh Itu aura si merah Karena sedang mempertahankan Wilayahnya Kata Bapak tersebut Itu biasa Jin dari hutan yang kuat-kuat Berusaha masuk ke wilayah si merah Kalian beruntung Ada si merah dekat kalian Coba gak ada gimana Jin dari hutan Yang gak suka kalian Bakal mendatangi kalian semua Kita bertiga Cuma bisa terdiam Mendengar kata-kata Dari Bapak Pintar tersebut Annie mengeluarkan Ekspresi sedikit ketakutan Irfan tetap santai Dan malah membakar rokok Setelah obrolan tersebut Annie bertanya Ke Bapak Pintar tersebut Si merah Jin yang dimana pak Tanya Annie dengan polosnya Adik tanya saja Sama mas-mas di samping saja Kata Bapak tersebut Mereka sudah lihat tuh Jin merahnya Lanjut Bapak tersebut Sambil tersenyum memadang aku Annie hanya menatapi Irfan Dan tak melanjutkan Obrolannya lagi Aku diam sejenak Dan mulai pergi Tanpa pamit Ke Bapak tersebut Aku benar-benar sakit hati Sama Bapak tersebut Kenapa beliau Tidak memberitahu kita Dari dulu Kenapa harus sampai kita Melihat Jin-jin tersebut Baru memberitahu semuanya Tentang Jin-jin di desa ini Melihat aku pergi Irfan dan Annie Pamit ke Bapak Pintar tersebut Setelah pamit Bapak Pintar tersebut Memanggil kami lagi Mendengar panggilan tersebut Aku balik badan Dan mulai memperhatikan Apa yang akan dibicarakan Bapak tersebut Saya lupa kasih tahu sesuatu Kata Bapak tersebut Si Merah Si Gondrom Dan Jin Sendang Mereka bisa memilih Kepada siapa Dia ingin menunjukkan dirinya Maksudnya gimana ya Pak Tanya Irfan Yang emang masih ada Didekat si Bapak Pintar tersebut Kalau Alvin dan Irfan Bisa melihat si Merah Belum tentu Adik Annie Bisa melihat si Merah Kata Bapak tersebut Sambil nunjuk Annie Makanya saya bilang Kalau mereka bisa memilih Kepada siapa Dia ingin menunjukkan dirinya Mendengar hal itu Aku pergi meninggalkan Ladang Bapak Pintar tersebut Irfan dan Annie menyusul aku Kami bertiga cuma bisa diem Sampai pada akhirnya Irfan membuka topik Kemana sekarang Vin? Tanya Irfan sambil mengisah prokonya Ke rumah Ambil proposal Gue dikonsultasikan Biar cepat pergi gue dari desa ini Kata Aku sinis Jangan gitu dong kak Gimana sama yang lain? Tanya Annie Aku hanya diam Tak membalas omongan Annie Seolah-olah aku gak mendengar omongan Annie Dan akhirnya Irfan yang ngajak Ngomong Annie Di tengah perjalanan ke rumah Sampai di rumah Kadaan masih dalam Kadaan kosong Karena pada sibuk proker Masing-masing Aku ambil proposal ku Dan Irfan Untuk dibawa ke rumah Pak Kades Setelah itu Aku langsung keluar kamar Dan bersiap pergi Kak Tunggu Aku juga mau konsultasi Kata Annie Sambil segera berjalan ke kamarnya Iya dek Kakak tunggu Kata Irfan menunggu di ruang tengah Udah tinggal aja Kataku ke Irfan Tunggu sebentar kenapa sih Vin? Kata Irfan Tak lama Annie keluar dari kamarnya Sambil membawa proposalnya Dan akhirnya Kami bertiga pergi Ke rumah Pak Kades Di tengah jalan Annie menanyakan Tentang si Merah Irfan Pun menjelaskan Semua tentang si Merah Selain itu Irfan juga menjelaskan Tentang si kepala penghuni rumah hantu Yang akan kita lewati Saat lewat Rumah si kepala Tak ada reaksi apapun Mungkin dia udah gak marah Annie selalu mencoba Mengajak aku ngobrol Tapi aku tetap kekuh diam Tak menjawab omongannya Entah kenapa Annie Jadi korban sensei aku Kita pun sampai Di rumah Pak Kades Ternyata Pak Kades Sedang pergi ke kota lagi Karena ada urusan mendadak Dan sore hari Baru kembali lagi Mau gak mau Akhirnya kami bertiga Harus menunggu Benar Vin Tunggu disini Kata Irfan Pergi meninggalkan aku dan Annie Mau kemana lu? Jalan macem-macem Lu mau lihat tempat si pendek kan? Kata aku agak tinggi Tanpa membalas omongan aku Irfan pergi meninggalkanku Karena aku takut Irfan bakal macam-macam Akhirnya aku pergi Menyusul Irfan Agar tak melanjutkan Investigasinya Mencari tempat si pendek Berada Tapi aku telat Lubang tempat si pendek Udah terlihat Lubangnya cukup besar Cukup dimasuki Galon air mineral Dan juga sedikit Tertutup rumput Saat diperhatikan dengan baik Di dalam lubang Ada sesajen Kalau orang biasa Pasti akan berpikir Kalau itu adalah Tempat tinggal ular Aku langsung pegang Budak Irfan Agar tak melanjutkan Berjalan ke arah Lubang tersebut Aku kaget melihat Annie Udah disamping aku Eh dek Jangan ikut kesini Balik sana Bentaku Annie hanya diam Dan menatapku Dengan ekspresi kaget Karena aku bentak Apaan sih Luvin Pakai marah-marah ke Annie Bentak Irfan Gaku Lu gak sadar Berapa kali ginol Di depan Annie Kataku dengan nada tinggi Mereka kayaknya tertarik Sama Annie Makanya sampe Tunjukin diri ke Annie Lu gak sadar Hanya Annie Siska lu Dan gue yang ditunjukin Jin Bayangin aja Lima orang Dalam satu rumah Gak ada jin sama sekali Dua jin tertarik Sama Annie Dan Siska Pasti suatu saat Bakal muncul lagi Makanya Gue gak mau Macem-macem dekat mereka Mendengar aku emosi Dan membentak Irfan menarik Tangan Annie Dan pergi menilakan aku Gak lah Lagi main sinetron lu nih Pakai tarik-tarik tangan segala Kataku mengairi bentakanku Aku mencoba menenangkan diri Karena habis emosi Setelah agak tenang Aku melihat ke arah lubang Si pendek Dan mulai pergi Dari daerah situ Aku saat itu Menunggu di depan rumah Pak Kade sendirian Sambil merokok Sambil berpikir Mengerikannya desa ini Ada tujuh jin di desa Belum lagi yang di hutan Aku yakin Pak Kades Gak tau jin apa saja Yang ada di hutan Pak Kades aja Salah tentang sesajian Di desa ini Yang katanya ada dua Ternyata ada judul Ternyata ada tujuh tempat Aku bener-bener betah Menunggu Pak Kades Hingga siang hari Dan akhirnya Siang hari pun datang Tapi Pak Kades Belum juga datang Irfan dan Annie Datang ke rumah Pak Kades Kami bertiga cuma diam Karena Gak ada yang membuka topik Lagian aku gengsi Mau membuka obrolan Karena saling emosi tadi Sampai pada akhirnya Irfan yang mulai berbicara Lu keterlaluan Fin Dari dulu gue Sudah sabar ya Sama lu Kata Irfan Sambil membakar rokok Kalau takut Ya takut aja Gak usah Lampiasin ke orang lain Lu pikir Gue juga gak takut apa Udah gue bilang Kalau gue juga takut Tapi gue paksain buat berani Karena emang kita Gak bisa berbuat apa-apa Disini Irfan pun melanjutkan Omongannya Saran akan membela Para wanita Dan membahas Tentang sifat aku Saat itu Aku hanya diam Tak menggubri Semangan Irfan Tak lama Pak Kades Pun datang Kami bertiga Dipersilakan masuk Untuk membahas Proposal kami Annie yang pertama Berkonsultasi Mengenai proyeknya Dan di ACC Saat aku konsultasi Tentang broker Tentang Subangan fakir miskin Pak Kades minta Bukan berupa uang Tapi berupa bahan-bahan pokok Mendengar hal itu Lagi-lagi Aku sedikit naik darah Semakin lama disini Semakin Jin-jin disini Nunjukin dirinya ke aku Akhirnya mulailah Perdebatan dengan Sopan Menurutku ya Masalah broker Yang aku jalanin Tapi tetap aja Pak Kades minta Berupa bahan pokok Dan harus dibeli Dari kota Dan saat broker Irfan Akan dikonsultasikan Pak Kades juga menolak Untuk penyuluhan lagi Karena jarak penyuluhan Yang terlalu dekat Vina belum lama Melakukan penyuluhan Di salah satu rumah warga Dan akhirnya Pak Kades memberi saran Untuk melakukan penyuluhan Lagi minggu depan Di tengah obrolan Mengenai broker Aku sempatin bahas Lokasi-lokasi Jin Di desa ini Pak Katanya Sesajian Di desa ini Cuma dua Tapi Ternyata Ada tujuh Tanyaku Untuk masalah sesajian Saya memang cuma Tau dua lokasi Di desa ini Lagian saya tidak terlalu Peduli masalah Seperti itu Gak bisa kita Pungkiri Kalau kita hidup Bersama jin Tapi beda dunia Ya Tapi tetap Pak Kita ini udah Beberapa kali diganggu Bikin pengen kabur Terus dari desa ini Kataku dengan ada malas Aku berpikir Percuma Dia jadi kades disitu Lokasi tempat sesajian Aja gak paham Bahkan lokasi sesajian Di dekat rumahnya pun Gak tau Ngapain aja Semakin manusia Menyebah jin Maka semakin kuat jin tersebut Karena merasa Derajatnya lebih tinggi Dari manusia Makanya jangan kaget Jika jin menggabu kalian Sama saja Semakin banyak yang menyebah Maka semakin kuat Sama kayak main bola Semakin banyak supporter Maka semakin semangat Para pemain Karena banyak yang dukung Lagian Kalian sendiri Yang memilih lokasi Kakak yang Dapat perantara Teman kalian Anton Mendengar pak kades Ngomong dengan enteng Seperti itu Emosi aku naik lagi Pengen juga Rasanya Jaki-jak Anton Karena udah milih Desa kayak gini Kalau ketemu jin Kalian harus berani Jangan malah takut Semakin takut Malah semakin senang Jin tersebut Mengganggu kalian Lanjut pak kades lagi Ngomong emang enak pak Prakteknya gak enak Selutuhku Iya saya paham Yang penting kalian tenang aja Menjalani KKN Dan jangan macam-macam Pasti tidak akan terjadi apa-apa Tak terasa Maghrib hampir tiba Kami bertiga Pamit pulang Karena malas Berurusan dengan jin Kalau pulang malam-malam Karena emang aku Nyari aman aja Di perjalanan Kembali ke rumah Aku tetap diam Irfan dan Annie Sibuk ngobrol sendiri Terlalu gengsi Bagi aku Mau ikut ngobrol Sampai pada akhirnya Irfan lagi Yang membuka topik Untuk mengajak Aku ngobrol Fin Gue gak paham Maksud pak kades Tentang jin dan main bola Kata Irfan ke aku Gue tetap diam Dan tak menjawab Oberlan Irfan Woy Tidak Irfan Aku sambil muka lenganku Ah begolu Jin itu Semakin banyak yang nyembah Semakin kuat ilmunya Kataku sambil ngelus Ngerus lenganku Kalau sedikit yang nyembah Yaudah pasti ilmunya Juga dikit Lanjutku Oh iya 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 Coba lu sekarang Lawan si Merah Fin Ntar gue sama yang lain Jadi pendukung Kata Irfan nyengir Ayo Alvin Ayo Alvin Hajar si Merah Canda Irfan sambil Menentukan supporter bola Aku hanya diam aja Dijadikan bahan Candaan Irfan Annie tersenyum Lihat aku digoda Irfan Hingga akhirnya Senyuman Annie Menghilang Di tengah Perjalanan pulang Ah Jangan lari Kata Annie terbata-bata Sambil memegang Langan baju Irfan Kamu kenapa dek Tanya Irfan Annie hanya diam Dan terus Mengusap air matanya Melihat hal itu Dengan detak jantung Kencang Aku langsung waspada Lihat kanan Kiri Belakang Lihat juga Di belakang kalian Teman-teman Aku balik badan Ke belakang Untuk melihat sekitar Aku yakin Annie sedang melihat Jean Apalagi matahari Benar-benar Hampir tenggelam Udah sorup nih Kata Simpleman Aku langsung berpikir Aneh-aneh Dimana Annie Pasti sedang diikuti Jean Aku berjalan mundur Sambil mewaspadai Bagian belakang Kanan dan kiri Karena yang namanya diikuti Pasti dari belakang Gak mungkin dong Dari depan Fin Belakang lu Kata Irfan Sambil mulai berjalan Mundur Memegang Annie Dengan cepat aku balik badan Terlihat di pinggir jalan Ke rumah Bayangan hitam Di tanah Seolah-olah lagi Menunggu anak-anak KKN lewat Melihat hal itu Reflek Aku lari ke arah Irfan dan Annie Sampai di tempat Irfan Aku pun mencoba Melihat lagi si bayangan Dia tidak mengejar Dan masih pada posisinya Wan Ayo Ke Bapak Pintar saja Ajakku ke Irfan Sambil meninggalkan Mereka duluan Melihat aku pergi Irfan dan Annie Ikut menyusul Sampai di rumah Bapak Pintar Kami bertiga Berbicara tentang si bayangan Dan Bapak Pintar tersebut Berkata Jika si bayangan Beda dengan si gondrong Dan si pendek Beda dengan si gondrong dan si pendek Kayak Jin ini Emang tertarik dengan Kamu Kata bapak tersebut Sambil menatap Annie Tapi Gak apa-apa Dia gak bakal Ikuti kamu Seperti si hitam Jin dari hutan Dia hanya ingin Menunjukkan dirinya Saja ke kamu Kata bapak tersebut Ke Annie Dengan ekspresi ketakutan Annie hanya mengangguk-angguk Tanpa bicara sepatah katapun Irfan menepuk-nepuk Pundak Annie Mungkin agar bisa tenang Pada akhirnya Kita berhasil melewati Bayangan hitam tersebut Dengan rasa penasaran Dan rasa takut Plus Khawatir Aku balik belakang Untuk melihat posisi si bayangan Dan ternyata Hilang Benar ternyata Jin tersebut Tertarik dengan Annie Mau gak mau Aku harus waspada Untuk dekat dengan Annie Tenang aja deh Kalau Jin itu muncul lagi Bakal kakak habisi dia Kata Irfan ke Annie Lagi-lagi Annie hanya mengangguk Dan berusaha tersenyum Mendengar kata-kata dari Irfan Kakak Alvin maksudnya menghabisi Nanti kakak Irfan yang kasih dukungan Hahaha Kata Irfan dengan santanya Sambil nyengir ke aku Aku hanya menatap tajam ke Irfan Karena gak suka dengan candaannya Wah Berani juga ya Alvin sama Jin Kata bapak tersebut Sambil megang kundaku Aku yakin sebenarnya Itu sindiran buat aku Tapi aku saat itu Diam aja Gak menggubri Semua dari mereka berdua Jangan salah pak Bakal kabur Kalau liat dia pak Kata Irfan Maksudnya dia itu jinnya pak Jadi Alvin yang kabur Lanjut Irfan sambil tetap nyengir ke arahku Bapak pintar dan Annie tersenyum melihat aku jadi bahan candaan Dan aku tetap kukuh untuk diam Sampai di rumah ternyata nakana kakaknya udah pada ngumpul lagi di ruang tengah Dan dengan santainya masih bisa tertawa Tak terkecuali Siska yang baru melihat Jin Bapak pintar izin pamit dan tak lupa aku ucapin terima kasih Aku dan Irfan duduk di teras sambil ngerokok Siska datang mengantar makanan ke aku dan Irfan Mungkin Siska paham Kalau kita belum makan Dek Coba Duduk bentar sini Kataku Siska pun duduk depanku tanpa mengucapkan sepatah katapun Lu belum mendengar anak-anak yang lain cerita liat jin Tanyaku Tadi aku nguping pembicaraan Giska Katanya Dia pernah liat jin pendek Larinya cepat banget di dekat rumah Pak Kades Kata Siska Terus Kok mereka masih sempat-sempatnya ketawa Tanyaku Giska itu pemberani orangnya Gak kayak ke Alvin yang lari duluan ninggalin cewek Kata Siska tanpa ekspresi ke aku Dah sana lu masuk aja deh deh Kataku Daripada aku emosi lebih baik aku suruh Siska masuk ke rumah Irfan terus melanjutkan obrolan untuk berusaha kerap lagi dengan aku Tapi aku jawab obrolannya dengan jawaban singkat apa adanya Ngomongan mesum Irfan tentang bodi-bodi anak KKN Enggak membuat aku tertarik Karena aku lebih condong waspada mikir desa yang ada tujuh jin ini Aku terus melihat sekitar dan tiba-tiba aku berpikir tentang Bapak Pincang yang pernah kita temui Selama ini dia tidak pernah kelihatan lagi Apa mungkin dia masih betah tinggal di hutan karena bahan makanannya cukup Itulah yang aku pikirkan saat itu Aku pun coba berbicara ke Irfan Van Lu inget Bapak Pincang kagak? Tanya aku Iya inget gue Kenapa? Gue gak pernah kelihatan lagi ya Tadi Kenapa gak kita tanya sekalian tentang si Bapak Pincang ke Bapak Pintar? Kataku masih sambil melihat keadaan sekitar Lu mau nemui Bapak Pintar lagi? Gila Finn Gak Sungkan apa lu? Tanya Irfan Ngapain Sungkan? Nyari aman lebih penting saat ini Kataku Ya gak tiap hari juga kita harus nemui Bapak Pintar Dia kan punya kesibukan juga Ya pokoknya kalau diganggu karena ke salah satu dari anak KKN Gue bakal tetap ke sana Obrolan pun berlanjut dengan topik yang berbeda Aku sebenarnya heran Apa Bapak tersebut gak dihantui sama jinjin hutan? Tak lama aku dan Irfan sepakat untuk tidur cepat Agar pagi cepat datang Kami pun masuk ke dalam rumah Mas Lusa kita mau ke kota Sekalian jemput anak ke 10 Jadi kita nginap sehari di tempat saudara saya Mau nitip apa? Kata Anton Aku tiba-tiba berkikir Aku tiba-tiba berpikir tentang proker aku yang butuh bahan-bahan pokok Dan akhirnya Aku menjelaskan ke Anton Kalau aku butuh bahan-bahan pokok untuk prokorku Setelah beberapa berolahan Selfie mencatat bahan-bahan pokok yang biasa dibutuhkan rumah tangga Untuk diserahkan ke Anton Untuk dibeli di kota Setelah itu Aku dan Irfan pamit untuk tidur cepat duluan Entah kenapa hari ini aku berharap Kalau malam ini mereka dihantui jin apa aja boleh Yang penting bisa tahu kalau ada jin di desa ini Tapi percuma Harapan tak menjadi nyata Dan akhirnya Aku tertidur di malam itu Besoknya Anton bercerita kalau melihat jin pendek Dan bercerita ke putra Dan kebetulan aku sempat dengar obrolan mereka Dan malamnya Si merah versus si bayangan Di kamar aku Dan Irfan Sampai disini dulu ya teman-teman Kita sambung di bagian selanjutnya Jangan kemana-mana Tetap di Fakta Sejarah Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya 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 Sub indo by broth3rmax